Hal inilah yang harus disesuaikan Betul, itu harus disesuaikan agar tidak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Selamat menonton untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia Ataupun siapapun yang nonton video ini Semoga mendapatkan wawasan baru dan pengalaman baru Dan suatu hal yang baru disini Oke, jadi di tema video kita kali ini Saya akan membahas mengenai batu mustika Tentang kecocokannya Ya mungkin kecocokan mengenai mustika Lipan Mustika Sulaiman Yang sering kali ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya Yang ada di tempat kalian masing-masing begitu Jadi, ada beberapa hal yang pasti saya sampaikan Bahwa batu mustika itu kecocokan memang murni Dari getaran hati energi di masing-masing kalian Diri manusia itu ada yang namanya getaran hati Ya, atau disebut dengan energinya semacam apa Nah, energi itulah yang disesuaikan dengan Benda spiritual Kalau orang atau siapapun yang punya energi yang berbeda Dipaksakan dengan batu mustika yang tidak sesuai Maka akan terjadi bentrok Orang itu akan mudah marah Orang itu akan mudah emosional Ya, kemudian Sering panas dadanya Sesek dan lain sebagainya Itu tanda-tanda awal ketika sarana spiritual dipaksakan Nah, ini ya poin pertama Nah, kemudian Itu yang menjadi patokan dari saya Kalau pencocokan itu Ya, harus sesuai dengan Energinya Begitu Disesuaikan dengan energi Di sarana dan orangnya Nah, kemudian ada yang kedua Yaitu orang itu butuh sarana spiritual Karena tujuan Ya, tujuan ataupun Hajatnya Ya, itu Pasti Harus sesuai Misalkan ya Ada seseorang yang ingin Katakanlah ingin Asmara deh Asmara, mengenai asmara Saya ingin ki Aura pengasian saya meningkat Ya, aura pengasian saya meningkat Kemudian banyak orang yang suka sama saya Kemudian Dimudahkan dalam urusan Rumah tangga Masalah-masalah semacam itu Tapi orang itu menggunakan sarana mustika Sulaiman Ini tidak begitu sesuai Mustika Sulaiman Lebih condong ke arah Keberuntungan, kewibawaan, rezeki Nah, hal inilah yang harus disesuaikan Betul Itu harus disesuaikan Agar tidak Salah Begitu ya Kecuali Ingat, kecuali Ya, kemarin ada yang tanya di video saya Ya, tentang ini Pertanyaannya Ya, bertanya Bahwa pencocokan itu Tidak seharusnya Karena tujuan Ya, tapi Bisa jadi karena Dia suka terhadap mustikanya Dari wujudnya Ya, boleh Tapi ini tidak akan maksimal Artinya Begitu Ya, ibarat saya Kok saya ada hal-hal yang bagus ya Di depan sana ada yang jual Begitu Saya tertarik ya Sudah saya beli Saya tidak butuh Namanya manfaatnya Nah, itu pasti ada akat di depan Saya akan pasti mengatakan itu Kalau Mengkoleksi Itu berbeda dengan menggunakan Koleksi ya Sekedar Oh, ini Ya, misal kerajinan ini Ini Unik, bagus Maka ada orang beli Karena bagus saja Ya, sudah Belilah Mahalilah Tapi kalau Oh, ini bagus ini Saya suka Kemudian dibeli Tapi Suatu hari akan mengatakan Kok saya tidak ada manfaatnya ya Yang terasa Nah, ini salah Ya Akat di awal Adalah tujuannya Ingin menggunakan sarana Untuk apa Kalau hanya sekedar koleksi Saya suka terhadap wujudnya Bentuknya Warnanya Monggo silakan Semacam itu Ini wawasan baru untuk kita semuanya Semoga bermanfaat ya Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Insya Allah besok kita akan Ada video baru lagi Jadi jangan lupa di subscribe Kita kejar Sampai 100 ribu subscriber Di bulan ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!